Assalamualaikum Kali ini resep Abi mau bikin bolu brudel pandan dengan topping keju Rasanya enak banget, super empuk dan lembut Bisa untuk disajikan pada saat hari lebaran nanti Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya Pastikan Anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Bismillah Pertama-tama kita siapkan loyangnya terlebih dahulu Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 24 Lalu kita oles dengan menggunakan margarin seperti ini ya Oles hingga merata sampai semua bagian permukaannya teroleskan seperti ini Selanjutnya kita tabur dengan menggunakan tepung terigu Lalu kita ratakan Sampai semua margarinnya itu tertabur dengan tepung terigu Nah sudah rata seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu sebelum nanti ini dipakai Selanjutnya kita siapkan wadah untuk adonan Kemudian kita masukkan 3 butir telur 3 butir telur utuh ya Kita masukkan semua 3 butir Lalu masukkan 200 gram gula pasir Masukkan vanili bubuk secukupnya Masukkan 400 gram tepung terigu Masukkan 1 sendok teh ragi instan Masukkan 1 saset susu bubuk instan Masukkan 2 saset susu kental manis Lalu masukkan 150 gram margarin Kemudian kita masukkan 250 ml air Kemudian kita mixer Sampai semua bahan-bahannya tercampur dengan merata Setelah teksturnya sudah seperti ini Sudah tercampur rata Kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan pasta pandan Atau pewarna hijau seperti ini Masukkan secukupnya saja Sesuai dengan warna hijau yang kita inginkan Kita aduk Sampai adonannya tercampur rata dan berwarna hijau Dan setelah teksturnya sudah rata Berwarna hijau seperti ini Sudah cukup Kita sisihkan Lalu kita siapkan loyang tadi Yang sudah dioles dengan margarin Dan ditabur dengan tepung terigu Kita masukkan adonannya ke dalam loyang Nah seperti ini pemirsa ya Kita masukkan semua adonannya Masukkan semua adonannya Kemudian kita ketuk-ketuk atau kita hentakkan Supaya tidak ada rongga udara di dalamnya Kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap Sampai tertutup rapat Boleh menggunakan kain lap ya Boleh Lalu kita diamkan selama 40 menit Setelah didiamkan selama 40 menit Kita buka plastik wrapnya Selanjutnya akan kita beri topping Untuk toppingnya saya gunakan Keju cheddar yang sudah diparut Kita tabur di atasnya Nah seperti ini pemirsa Kita tabur Setelah ditabur dengan topping keju Selanjutnya ini akan saya panggang Menggunakan open tank ring Dan dipanggang selama 60 menit Dan setelah matang dipanggang Seperti ini tampilan teksturnya pemirsa ya Dan tunggu hingga agak dingin Sebelum nanti kita keluarkan loyangnya Kita gunakan cooling rack seperti ini Kita balik Lalu kita lepaskan atau kita angkat loyangnya Kemudian kita siapkan plating atau piring Nah seperti ini pemirsa tampilannya Cantik teksturnya ya Akan kita lihat tekstur bagian dalamnya Kita potong Nah seperti ini pemirsa Teksturnya terlihat Super lembut dan empuk banget pemirsa ya Benar-benar enak dengan aroma pandan hijaunya Nah terlihat banget itu Empuk dan lembutnya Terima kasih pemirsa atas perhatiannya Sampai jumpa di video saya berikutnya